17 April 2005, 9 warga negara Australia ditangkap di Denpasar, Bali. Mereka menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin. Empat tersangka Martin Steffen, Rene Lawrence, Scott Russ, Michael Zuga ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai. Petugas menangkap keempatnya dengan paket heroin yang terikat di tubuh mereka. Tiga lainnya, Si Yi Chen, Tanduk Tan Nguyen, dan Matthew Norman ditangkap di Hotel Mas Lati dekat Pantai Kuta. Karena kedapatan membawa 300 gram heroin. Sementara dua lainnya, Andrew Chan dan Miuran Sekumaran ditangkap sesudahnya, lantaran terbukti terkait dengan tujuh tersangka yang telah diamankan. Persidangan terhadap para tersangka Bali Nain dimulai sejak Oktober 2005. Namun baru pada 13 Februari 2006, vonis pada beberapa terdakwa dijatuhkan. Rene Lawrence dan Scott Russ di vonis hukuman penjara seumur hidup. Kemudian Andrew Chan dan Miuran Sekumaran di vonis mati. Menyusul Michael Zuga, Martin Stefan, Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tanduk Tan di vonis penjara seumur hidup. Para terdakwa Bali Nain sempat mengajukan bandi. Namun hanya lima terdakwa yang mendapat keringanan hukuman menjadi 20 tahun penjara. Andrew Chan dan Miuran Sekumaran tetap di vonis mati. Eksekusi mati terhadap dua penyelundup narkoba jaringan internasional ini pun berlangsung pada 29 April 2015 di lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah.